Ukraina telah melakukan penyerangan ke Rusia menggunakan drone buatan Amerika Serikat Bahkan serangan tersebut diklaim tepat sasaran mengenai target di wilayah Crimea, Moskow Dengan begitu, maka Rusia menyebut Amerika Serikat telah terlibat sejarah langsung perang dengan Moskow Hal tersebut telah disampaikan oleh otoritas keamanan Rusia Serangan dari Ukraina itu mampu menyerang fasilitas infrastruktur di Rusia Terutama di beberapa wilayah seperti Sevastopol, Republik Crimea, Kurs, Belgorod, dan Voronis Otoritas keamanan Rusia mengatakan drone yang digunakan Ukraina merupakan pesawat mirawak Buatan perusahaan jasa teknik Spak Trewox Biaknya telah menganalisis komponen elektronik kendaraan tak berawak tersebut Menurut hasil analisis, drone tersebut masih melakukan penyesuaian Bahkan drone buatan Amerika Serikat itu sempat melakukan pengujian awal di bandara Skoddel, Arizona Kemudian drone tersebut ditempatkan di area bandara Resom, Polandia Diketahui area bandara tersebut digunakan militer Amerika Serikat dan NATO sebagai pangkalan terbang UAV Dari hasil penelitian tersebut, maka Rusia mencapai sebuah kesimpulan Drone tersebut dianggap sebagai konfirmasi dari Amerika Serikat dan Polandia terkait keterlibatannya dalam perang Ukraina Pasalnya serangan serupa tidak hanya terjadi sekali ini saja Ukraina sudah menggunakan drone buatan Amerika Serikat itu untuk menyerang pangkalan udara Rusia Dengan senjata yang sama, Ukraina juga telah menyerang pangkalan armada laut hitam Rusia Namun pihak Rusia tidak menyebutkan secara spesifik jenis dan nama drone tersebut Perlu diketahui, Spectreworks merupakan perusahaan jasa teknik yang berbasis di Skoddel, Arizona Perusahaan tersebut berspesialis dalam pengembangan sistem tak berawak Mereka menawarkan solusi rekayasa kreatif, merancang, dan membangun sistem tak berawak sesuai kebutuhan klien Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!